Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Puro Paku Alaman, Yogyakarta menggelar Daub Ageng pernikahan Putra Mahkota BPH Kusumo Bimantoro. Akad nikah kedua mempelai dilakukan secara terpisah dari dan pasangan baru dipertemukan dalam prosesi panggi. Inilah prosesi panggi dalam gelaran Daub Agung pernikahan Putra Mahkota Puro Paku Alaman, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro, dan Maya Laksita Nuria. Dalam prosesi panggi ini mempelai pria berjalan atau berangkat dari gedong Purworetno dan mempelai putri berjalan dari Regol Sengkoyo. Keduanya kemudian dipertemukan di Bangsal Sewotomo Puro Paku Alaman, Yogyakarta. Dalam prosesi panggi atau pertemuan ini mempelai putri Maya Laksita Nuria melakukan tradisi basuh kedua kaki mempelai pria. Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro yang juga merupakan suami sekaligus Putra Mahkota Puro Paku Alaman. Basuh kaki dilakukan dengan menggunakan air kembang sebagai simbol kesetiaan terhadap pasangan. Seorang wanita juga harus berbakti dan patuh terhadap suaminya dan sebaliknya seorang laki-laki juga harus adil dan mengasihi terhadap istrinya. Prosesi panggi tersebut juga merupakan kali pertama kedua mempelai dipertemukan karena dalam akad nikah dilakukan secara terpisah. Pada umumnya akad nikah dilakukan secara bersamaan dan berdampingan antara mempelai pria dan wanita. Namun hal tersebut tidak dilakukan dalam prosesi akad nikah daub-agek karena sudah merupakan tradisi di Puro Paku Alaman, Yogyakarta. Kalau di prosesi panggi pasti ada masukan, juga pecah telur, bukan injak lho ya, pecah. Karena ini tradisi yang dibawa oleh Ketibatan Paku Alaman pada Jauh Paku Alaman kali ini adalah ketibatan dan tradisi di Yogyakarta. Sementara itu, di hari pertama resepsi pernikahan Putra Mbah Kota Puro Paku Alaman tersebut dihadiri kerabat, keluarga, dan pejabat negara termasuk Presiden Joko Widodo. Pada hari kedua resepsi yang rencananya digelar hari Minggu Siang akan dihadiri masyarakat umum. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ayus melaporkan.